Semuanya yang saya lihat akan tambah pusing, tapi enggak apa-apa. Terhormat, kalau kita mati untuk rakyat kita, itu kehormatan. Sekolah, sekolah, menurut keyakinan saya, sekolah adalah pusat, pusat pembangunan nasional. Sekolah di tiap desa, sekolah di tiap kecematan, sekolah di setiap kebupaten, inilah pusat pembangunan nasional. Karena itu sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik, tidak boleh ada sekolah. Yang atapnya runtuh, tidak boleh ada sekolah, tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Insya Allah, dalam waktu yang tidak lama lagi, Saya akan menempatkan televisi yang cukup canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Dari layar televisi-televisi yang ini, kita akan siarkan pelajaran-pelajaran semua ilmu yang diperlukan. Sehingga tidak ada sekolah yang di daerah terpencil, tidak ada sekolah di mana gurunya kurang yang tidak bisa menerima pelajaran yang terbaik untuk seluruh anak-anaknya. Saya minta sabar, tunggulah kurang lebih 3-4 bulan lagi. Yang akan bekerja keras, yang akan pusing, Menko PMK, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan Tinggi dan Sainiti. Jadi semuanya saya lihat akan tambah pusing, tapi enggak apa-apa. Terhormat, kalian pahlawan untuk rakyat dan untuk guru-guru kita. Kalau kita mengabdi untuk rakyat kita, itu kehormatan. Bahkan, jangan mengabdi. Kalau kita mati untuk rakyat kita, itu kehormatan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.